selamat berjumpa kembali di monitor tv jakarta di video kali ini kita masih mengupdate kucing-kucing di pasar jati negara bagaimana penampakannya untuk kucing-kucing di pasar jati negara hari ini langsung saja kita lihat ke lokasi ya pemirsa beginilah penampakan kucing-kucing di pasar jati negara hari ini bagaimana menurut pemirsa sekalian untuk kucing-kucingnya ya untuk penampakan kucing-kucingnya di hari ini terpantau didominasi oleh kucing-kucing keturunan jenis Persia dan untuk kucing-kucing ini ditawarkan sekitaran dengan harga 1,3 juta rupiah dan tentunya itu masih bisa ditawar jadi jangan ragu-ragu pemirsa apabila ingin membeli kucing di pasar jati negara ini untuk jangan takut-takut memberi penawarannya sesuai dengan prinsip jual-beli apabila penjualnya merasa sudah ada keuntungan maka kemungkinan besar pasti kucingnya akan dilepas ya tetapi kalau memang sekiranya penjualnya masih rugi kemungkinan ya belum bisa dilepas tetapi pemirsa selain dari faktor prinsip jual-beli juga ada faktor lain yaitu faktor hati dimana apabila penjualnya hatinya sudah luluk kepada Anda niscaya kucing punakan dilepas selamat menikmati selamat menikmati nah pemirsa kucing-kucing di kandang ini ya ditawarkan dengan sekitaran harga 1,3 jutaan ini harga penawaran ya jadi masih bisa ditawar lagi dari penampakannya untuk kucing-kucing juga terlihat cukup sehat dan cukup responsif ya apabila diajak bermain dan untuk memastikannya lagi memang untuk kucing ini harus dikeluarkan dari kandangnya lalu kita ajak bermain kita pegang, kita raba untuk mengenali karakternya dan juga mengenal kondisinya apakah kucing tersebut dalam kondisi yang sehat atau dalam kondisi sakit nah lalu bagaimana untuk bisa wah ya jalanan cukup ramai nah lalu bagaimana untuk mengenali kucing yang sehat itu ya itu bisa dikenali dengan ciri-ciri ya diantaranya dari mata mata haruslah cerah tajam ya penglihatannya tajam dan tidak ada belek ya dari mulutnya juga kelihatan bersih ya lidah merah muda tidak ada luka ya di sekitar mulut gigi juga kelihatan bersih juga tidak ada plak-plak yang menempel selain itu bisa dilihat juga dari kondisi bulunya ya kucing yang sehat biasanya bulunya itu terlihat lembut bersih tidak ada kutu dan tidak rontok ya walaupun rontok ya dalam batas yang wajar tidak terlalu banyak bulu yang rontok apalagi ada botak-botak ya itu bisa indikasi ada kutu kemudian dilihat juga kondisi duburnya ya untuk dubur itu bersih tidak ada kotoran ya yang pelepetan karena bila kucing mencret tidak sehat itu biasanya di duburnya itu banyak kotoran yang menempel dan terlihat tidak bersih lanjut juga dilihat dari perutnya ya kalau perut kucing terlalu kembung keras dipegang itu pertanda juga ciri-ciri kucing yang sedang cacingan kemudian dilihat juga karakternya ketika kita ajak kita pegang kita ajak bermain kita kucing cukup responsif dan terengginas ya itu salah satu ciri kucing yang sehat tetapi apabila kucing kita ajak bermain terlihat lesu tidak semangat itu bisa jadi kucing sedang sakit atau sedang stres selamat menikmati selamat menikmati demikianlah video update kucing pasar jatuh negara kali ini semoga video ini bisa menghibur anda semuanya dan jangan lupa untuk subscribe channel monitor tv jakarta monitor apa saja seputar jakarta untuk anda semuanya terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati